Pemirsa terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin hari ini bebas murni. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut harusnya bebas tahun 2024, namun bebas lebih cepat lantaran mendapat sejumlah remisi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung Kamis pagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas suka miskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama dua bulan. Selama menjalani pilihan, selalu komunikasi dengan PK, dimanapun keberadaan yang bersangkutan, saya selalu berhubungi ke masyarakatannya menghubungi sahabat. Usai bebas, Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Saya lebih fokus di mana mengejar akhirat. Kalau soal di dunia, biar omrah yang ngatur. Yang penting saya fokus saja untuk mengejar akhirat ke depan, di mana bisa bangun mesin, bisa bangun pesantren. Fokusnya akan ke depan saya lakukan. Masuk ke politik lagi gak? Ya, biar untuk omrah aja yang atur jalanannya, ya pasti saya akan fokus pada akhirat. Nazarudin yang berdekam di penjara sejak 2011 silam, seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi desawarsa tahun 2015, dan remisi tambahan donodara. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice kolaborator. Nazarudin difonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet, serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin difonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, INews melaporkan.